halo halo balik lagi bareng gua Fian Raffae dari forgotten kid from nowhere wah gua udah lama kayaknya ke pembukaan forgotten kid from nowhere ya ada karena ada yang nanya aja tadi kenapa sih bang harus forgotten kid from nowhere ya masa lalu sih itu masa lalu ya kehidupan pribadi deh ya pokoknya nanti aja gua bahas itu pokoknya forgotten kid from nowhere bocah yang terlupakan entah dari mana weh parah kan nah disini gua mau bahas apa satu game yang wibu banget ya untuk para wibu ini game paling mungkin paling paling apa ya paling paling gimana gitu ya setau gua ini wibunya tuh apalagi yang suka anime-anime jepang kayak gitu Oh ini mantap-mantap banget nih kayak-kaya gua nih eru dan lebih banyak lagi kalian yang suka anime-anime jepang kan ini keren banget yang disuguhin pertama masuk game ini jadi si karakter ini bisa lu pegang-pegang kayak main kucing-kucing yang itu apa tuh cat-cat apa gitu gitu kalau di kalau di pegang-pegang dengerin suaranya kan iya begitulah kedengeran kan suara-suara jepang-jepang gitu gimana gitu terus coba deh gua gedein sedikit volume-nya Oke coba kelasnya gini ya nih coba deh kalian dengerin nih kalau lo tuker karakternya kalau lo tuker itu bisa di sentuh-sentuh kayak kucing gitu loh lu bisa sentuh-sentuh nih ya contoh gua tuker gua tuker eh tergantung kak tergantung karakternya karakter yang lu mau apa yang lu mau keluarin di deck ini kan di dalam kapal kalau nggak salah nih kalau gua pegang tt-nya merdu banget suaranya nih dengerin merdu banget nih nih kayak kucing-kucing gue kayak kaya main mainan anak gua ni tapi kalau kalau misalkan karakter yang baru lu dapet nih contohnya kalau lu baru dapet si karakter itu baru punya itu kalau lu sentuh dia nggak mau ini paling gede teteknya aja ya kalau-kalau yang udah para sensei yang main ini sih mereka tahu alur ceritanya juga denger-dengar ini juga game PSP tadi tadinya katanya nih ya kalau gua sentuh tiga kali entai kai cuk dapat diskonek anjing langsung diskonek cuk diskonek game nya keren nggak nggak diskonek dong dia kagak mau disentuh-sentuh aja oh gue mesum katanya siapa juga aduh ini game memang apa ya gede sih grafiknya bagus grafiknya bagus terus ukurannya pertama lu download sekitar 4gigaan lebih lah 4giga terus lu didalem setelah lagi total ya mungkin bisa sampai 6gigaan lah download patch story nya patch nya udah sih sekalian sama yang 4giga itu terus patch kayak steg steg kayak gitulah gua masuk lagi dan kalau misalkan untuk game lainnya untuk games lainnya kebetulan juga gua baru baru login lagi yang paling terkenal di game ini tuh Hatcher 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 apa sih iya gitulah pokoknya yang banyak pembahasan itu jadi disini tuh ada karakter yang Hatcher itu kalau nggak salah kayak apa ya kayak master gitu maksudnya apa ya ya banyaklah pembahasannya disitu cuman gua lupa dan kebetulan gua juga ada sih tapi gua nggak mau pakai Hatcher deh gua mau pakai oke ah boleh ah gua lebih suka karakter yang sakuraya mungkin nah gua suka ini dan kalau misalkan gameplaynya gua mau coba ke story story yang baru di game ini karena gua baru login coba gua mulai oh markas dulu mungkin ini sekarang udah udah ada bahasa Indonesia ya jadi kalian nggak terlalu pusing banget dan satu lagi ini game kagak capek cukup kagak capek kayak game-game lain kalau misalkan Mobile Legends lu kagak bisa diganggu kalau pas rain kalau pas apa kalau ini kita kayak game apa ya PSP game PS gitu jadi kalau misalkan kita dalam dunia on terus tiba-tiba kita ada urusan penting kita bisa ulang bahkan kita kita bisa pius pius paus kalau bahasa Indonesia paus tuh ikan goblok ya gitu lah sudah memiliki ikan misi ya ya contohnya kita kita akan dengerin Jepang-jepang bangsat gitu bukan bukan Jepang yang bangsat gue bahasa bahasanya tuh aduh bahasa-bahasa Kimochi apa gimana gituin kayak XNXX gitu lah kagak gak sih apaan sih gua mau mau promo situs nih misalkan ini gameplaynya itu nomor asli ku Aneh Mungkin UFO Habis kopi gue Kemberapa sih nih Hujan 2 dong Gue masih Record dong Buat kalian Gue semangat Kalau misalkan Video gue banyak yang nonton Itu bikin gue Lebih Bersemangat lagi Buat nyuguin Bikin konten-konten game Yang gimana Apalagi Satu sih Kalau gue sih belum pantas Mungkin buat ditanggil Youtuber atau gimana Cuma satu Buat para youtuber itu Bisa Ngasih informasi yang bermanfaat Buat kalian Yang satu hobi atau gimana Itu ditonton Dan dihargai Karena Ngedit video sama bikin Video itu Lumayan murah Itu lumayan murah waktu Tidak deh Biar cepat Oke Kita Gue mau lihat Gameplay Youtube Oke Oke Maksudnya di tingkat Stake ini Soalnya staknya baru Ini ada poinnya ya Ada pengalaman dan tidak Gue asal aja deh Iya Iya Beb Oke Ini gamenya emang kayak gini Jadi emang game-game kayak game PSP gitu Oke Kita kembali Oke Oke Suka error gue Kalau Misalkan Mereka suka keputus sendiri Coba kembali Untuk dibuka Oh Ini kagak sekarang Mungkin Terlain Oh Ini jadi story-nya ini Gue baru buka soalnya Baru Stakenya juga baru gue download Barusan Oh Dibuka nanti 41 menit lagi Mungkin Oh ini Reset dalam 41 menit Part 1 Oh gitu Kita coba yang Part challenge Apa dong ya Kita masuk dulu ke Mana ya Untuk part Gimana kalau kita story aja deh Story gue udah lumayan sih Ntar Gue ke challenge Nah Event Apa ini Ini karakter baru ya Ini emang kayak gini Tapi Ya Menurut gue Asik sih Jadi kagak Terlalu Nguras tenaga gitu Betonnya juga Ya Keren lah Keren lah Tapi disini Gak ada VVV ya Kalau gak salah Gak ada VVV Gak ada Kalau party ada Kalau VVV Gak ada kayaknya Ini ada Sudah kayak Tampilnya Sudah kayak PS gitu Mau gue pake Karakter sini Coba deh Ini Satu lagi ya Ini tergantung Kagak ada yang Skill instant gitu Jadi tergantung Kita midget Misalkan gini Pukul Pukul Biasa Kombonya Kayak gini Terus kita Tambal Atau apa ya Terus misalkan Tuh kan Mukulnya beda-beda Kalau misalkan Tambal lupas Beda Beda lagi Jadi kagak Kagak misalkan Kita pijat skill Langsung keluar skill Atau kayak gimana Nggak Kita harus Emang Kombo sendiri ya Gameplaynya Kayak ginilah Dan Skill tergantung Sama Pasti Pasti kalau skill Kan tergantung Karakter ya Ultimate keluar Gue lebih suka Karakter Sakuraya Kalau disini Wah Gameplaynya Kayak gini Jadi misalkan Contoh Gue Pukul Pakai tahan Pukul Pukul Tahan Tuh Kalau tambal Sama Sama Attack Biasa Kayak gitu Kalau ini Mungkin Light skill Butuh 20 125 SP Kalau ini Skill Senjata Itu Kalau Setiap Senjata Juga Beda Beda Skillnya Kalau disini Ini untuk Gameplay Fightingnya Ini untuk Fighting Nanti Nanti Kita bahas Lebih Dalam Lagi Habis Ini Selesai Dulu Like Fighting Fighting Kayak gini Tuh Beda-beda Jadi Kalau kita Tahan Depan Tahan Tuh Beda-beda Jadi Tergantung Kalian Berat Ini Apa iPhone Gue Kebanyakan Gimana Graphicnya Harusnya Jangan Pakai Yang Medium Biasalah Gue Kalau Main Game Tuh Kagak Pernah Grafik Yang Tinggi Kenapa Malus Patah-patahnya Gue Bukan Orang Kaya Soalnya Ini Aja Hasil Hasil Ini Hasil Apa Hasil Jeripaya Gue Selama Satu Tahun Ini Nah Itu Untuk Fighting Ya Itu Untuk Fighting Tutorial Itu Untuk Fighting Ada Tutorial 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 Apa Si Bentar Yang Lebih Menariknya Lagi Disini Ada Karakter Cibinya Mantap Cibinya Kita Kita Lihat Ya Kita Kemudian Utama Berat Banget Nih Handphone Gue Woi Mungkin Udah Ngantuk Nih Handphone Gue Sama Kayak Gue Disini Ada Asrama Asrama Ini Ada Karakter Karakter Cibi Disini Yang Lucu Lucu Bagi Yang Suka Cibi Cibi Gitu Ya Ini Ada Asrama Rumah Suka Asrama Sekarang Jam Berapa Jam Setengah Tiga Pagi Cuk Nah Di Banget Bisa Nih Kita Bangunin Kita Nyalain TV Nonton TV dong Langsung anjing Cibinya lucu Kagak lucu Cibinya lucu banget Kita kasih satu lagi deh Biar ada banget Satu Biar ada temennya gitu Nonton TV dong lu Kalau kita Kalau kita pindahin ke kursi Dia duduk dong Ya gitu Cibi Karakter-karakter Cibinya lucu-lucu Kalau kita mau tidurin lagi kasih Bawa ke tempat tidur Tidur babe Matiin TV-nya Marah dong anjing Gitu ya Ya segitu Review gue Sedikit review gue di Honkai Impact 3 ini Bener gak Honkai Impact? Bener kayaknya Kalau salah Benerin di kolom Komentar deh Karena ini udah pagi juga Sedikit review gue Tentang Honkai Impact Segitu aja ya Sampai ketemu lagi di Video gue berikutnya Dadah Assalamualaikum Thanks for watching ya Dadah 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 Terima kasih.